Intro Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil mengamankan 7 karung berisi narkoba jenis daun ganja dengan berat 157 kg serta menangkap tersangka yang merupakan anggota keluarga yaitu ayah PA 50 tahun dan anak JA 27 tahun Saat dilakukan penangkapan, kedua tersangka melakukan perlawanan sehingga petugas terpaksa melumpuhkan pelaku dengan timah panas di bagian kaki Penangkapan ini merupakan hasil dari pengembangan dan pengungkapan dari kasus sebelumnya yang terjadi pada awal tahun ini Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat Kampol Ronaldo Maradona menambahkan dalam menjalankan aksinya, pelaku memanfaatkan makanan kemasan Salah satunya adalah dodol untuk mengelabui parat petugas Dari pengungkapan sebelumnya yaitu pada awal, pada bulan Januari 2020 pada saat itu Satres Narkoba sudah mengungkap kurang lebih 300 lebih ya kilogram ganja dan dilakukan pengembangan-pengembangan sampai akhirnya bisa diungkap lagi Kasus yang sama yaitu dengan barang bukti kurang lebih 157 kilogram dan berhasil mengamankan dua tersangka yaitu PA 50 tahun dan JA 27 tahun Hasil mengagalkan peredaran ganja dengan beberapa modus operandi baik pengiriman melalui kurir diselipkan di dalam makanan berupa dodol melalui jasa-jasa ekspedisi yang muaranya mengarah ke daerah utara Sumatera baik Aceh maupun Sumatera Utara Jadi kami terus melakukan upaya untuk mendeteksi lebih awal lagi sebelum barang ini beredar sehingga kami terjunkan tim pada saat kami menerima informasi dari masyarakat untuk melakukan penindakan di wilayah Sumatera Barat berdasarkan informasi yang kami terima kami tindak lanjuti dan di wilayah Sumatera Barat berhasil diamankan oleh anggota sebelum barang-barang ini beredar sebanyak 157 kilogram Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya Kedua tersangka kini dijerat dengan Pasal 114 ayat 2 Subsiber 111 ayat 2 Jungto Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Dari Sumatera Barat Tim Tribrata TV Salam Tribrata Terima kasih telah menonton!